Halo teman-teman, hari ini aku mau petik beberapa jenis jambu untuk dibuat rujak gula pasir Jenis apa aja ya? Pertama kita petik jambu air pink Wah buahnya lebat banget dan warnanya cantik Sebelumnya juga sudah dipanen beberapa kali tapi buahnya masih banyak Karena jambu jenis ini memang rajin berbuah banyak setiap tahunnya Usahakan ambil yang sudah agak kemerahan agar rasanya manis Selanjutnya petik jambu jamaica atau jambu bol Jambu jenis ini memang menggoda banget dari segi warna dan ukuran Tapi sayang rasanya tidak terlalu manis karena ini memang khusus untuk dibuat rujak Tapi kalau benar-benar mateng bisa juga dimakan langsung Lanjut petik jambu biji putih Kali ini aku nih yang naik Aku namakan jambu biji putih karena isinya berwarna putih Kalau kulitnya tetap kuning ya Ada beberapa yang udah mateng nih Langsung aku petik-petik aja Seru banget metik sendiri Wah pasti manis banget karena udah benar-benar mateng buahnya Selanjutnya petik jambu mente atau jambu monyet Ini jenis jambu mente merah teman-teman Ada juga jambu mente kuning tapi belum bisa dipetik Biasanya setiap tahun masyarakat disini mulai panen jambu mente untuk dijual bijinya Setelah itu dijemur kemudian dijual ke pengepul Lumayan loh harganya Apalagi kalau kebunnya luas Lanjut jalan lagi Disini juga pohon sawo lagi berbuah dan buahnya lebat banget Tapi kali ini khusus jambu ya Selanjutnya petik jambu biji merah Nah kalau yang ini sangat umum ditemukan karena banyak yang tanam Tapi sayangnya ini buahnya masih sedikit Biasanya buahnya akan lebat di bulan September dan November Kami cuma dapat beberapa biji aja Gak apa-apa lah ya sebagai pelengkap Lanjut petik jambu air merah Ini sebenarnya belum terlalu mateng ya Kalau mateng warnanya sampai merah ke hitaman Tapi gak apa-apa lah ya Karena mau dibuat rujak jadi gak perlu yang terlalu mateng Tugas aku menangkap jambunya dari bawah Butuh kejelian mata serta respon yang cepat Kalau enggak bisa terlepas dan jatuh Tim aku lanjut petik petik lagi mumpung buahnya lagi banyak Oh iya jambu air jenis ini sudah jarang loh di daerah aku Biasanya hanya jambu air lokal Nah saatnya buat bumbu rujaknya Bahannya hanya cabai, garam, terasi Kemudian diulek-ulek sebentar Setelah itu tambahkan gula pasir sesuai keinginan diulek-ulek lagi Tambahkan sedikit air kemudian diulek sebentar Dan taraaa Rujak jambunya udah jadi Saatnya makan Dimulai dari jambu air pink Biasanya kalau buahnya banyak rasanya gak terlalu manis Tapi tergantung sih Kalau udah bener-bener mateng rasanya pasti manis Pas banget dicocol sambal rujak Siapa nih yang suka jambu air pink? Komen di bawah ya Selanjutnya kita coba cicip jambu air merah Biji jambu ini gede banget loh Sampai-sampai daging jambunya agak tipis Jambu ini rasanya cukup manis walaupun belum matang sempurna Tadi aku juga sempet cek jambu kristal Tapi belum ada yang bisa dipetik Jadi kali ini jambu kristal aku skip dulu ya Sebenernya banyak banget jenis jambu selain ini Ada jambu bangkok, jambu air lokal, jambu coklat, jambu kristal Dan masih banyak jenis jambu yang aku gak tau namanya Kalau jambu jamaica bukan termasuk jambu lokal lagi Karena dari namanya saja sudah bukan asal Indonesia Banyak banget bumil yang hidam jambu ini Karena rasanya yang fresh dan enak banget dibuat rujak Walaupun rasanya gak terlalu manis sih Teksturnya lembut dan mengandung banyak air Sesekali kita netralin dulu ya Aku mau coba makan jambu biji putih Mungkin kita hampir gak bisa bedain jambu biji putih dan merah Kalau hanya dilihat dari kulitnya aja Dari segi rasa memang ada sedikit perbedaan Dari aroma juga ada yang membedakan Nah ini nih yang paling menantang kalau dibikin rujak Yaitu buat jambu mente Gak tau kenapa tiap ngerujak pakai jambu mente Pasti langsung nampol di tenggorokan Tapi makin dimakan makin nagih loh Selain dibuat rujak, jambu mente juga bisa diolah menjadi masakan Tapi ada cara-cara tertentu ya untuk mengolahnya Dulu aku pernah bikin konten olahan jambu mente Sama dengan jambu biji putih Jambu biji merah juga memiliki kulit berwarna kuning Biasanya kalau lokasi tanamnya di daerah panas Jenis buah apa aja pasti lebih manis Daripada ditanam di daerah dingin dan lembab Udah dulu ya teman-teman Dadah Dadah